Meloncar ke TKP, siap, 86. Tujuan diadakannya operasi simpatik sendiri untuk mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pengendara di jalan raya, agar selalu menaati peraturan tertib berlalu lintas demi terciptanya kelancaran dan kenyamanan berkendara di jalan raya. Pada pagi hari ini, kami bersama anggota Polres Bogor melakukan operasi simpatik bersama dengan anggota TNI dan binas perhubungan. Selamat siang, Ibu. Kenapa nggak pakai helm? Nggak, ini keburu-buru, saya mau ke KUA. Kau nikah. Oke, bisa lihat sim sama STNK? Ini lagi dibikin. Iya, coba lihat. Kalau gitu KTP ya? Ada. Dekat jauh harus pakai helm, Bu. Ini nggak punya sim apa, belum bikin? Lagi bikin. Kalau lagi bikin, biasanya ada surat keterangannya, Bu? Iya, saya baru kemarin ngatuhin, teman suami yang ngurusin. Loh, kan yang bikin sim, Ibu. Kenapa yang ngurus suami? Iya, kan itu temannya suami, cuman kata saya udah kasih KTP-nya, nanti. Oh, berarti Ibu nggak ikut tes? Yang bikin sim siapa, yang ngurus siapa. Ya, mbaknya juga kalau misalnya dibonceng tapi nggak punya helm atau nggak mau pakai helm, mending naik angkutan aja. Hal-hal inilah yang sering kali digunakan oleh para pelanggar untuk dijadikan alasan. Yang Ibu, bisa turun sebentar? Iya. Mbak, dari mana? Mau ke mana? Dari situ. Kenapa? Nggak pakai helm. Di kantor lagi ada satu, jadi ada satu. Oh, jadi gitu. Berarti tadi pulang juga ya, berangkat juga? Saya naik angkola. Ini mobil kantor yang ngotor nanti. Kalau nggak pakai helm, terus gimana? Kalau ada apa-apa di jalan? Orang yang udah pakai helm aja bisa gidera kan, kepala? Kepala. Iya, meskipun dekat jauh. Namanya apes, mbak. Kalau misalnya terjadi apa-apa kan, mbak sendiri. Bentar ya. Iya. Tanya yang bawa. Oh, surat-surat STNK, Bu? Sim? Entah, entah kan. Ya, nggak bawa STNK lagi. Gimana sih, Bu? Bisa, STNK-nya lah. Iya, ibu. Ternyata ibu itu lupa membawa SIM dan STNK-nya. Kalau berkendara itu harus lengkap, Bu. SIM, STNK harus itu wajib dibawa pakai helm. Makanya kita kan cepat-cepat mau ke s***** orang. Nggak bawa dompet, nggak bawa... Iya, iya. Saya tunggu pokoknya saya mau lihat SIM sama STNK-nya ya. Tadi antrinya? Nah, di sini aja, Bu, dulu. Minggir dulu, ya. Biar nggak panas. Mbak, maaf ya, mbak. Mbak, dikila surat-surat lengkap. Tapi mbak, dikambungkan helm. Iya, Pak. Maaf ya, mbak, ya. Sebelum jam, mbak, dikila, ya. Tapi sampai situ aja nggak apa-apa kan, Bu. Naik angkot aja. Saya mau cari kating stiker. Kating stiker. Nggak bisa, mbak. Saya kan tadi udah bilang, kalau naik motor harus pake helm. Jadi konsekuensinya, karena mbak nggak pake helm, yang naik motor ibunya aja. Harusnya tadi sama yang di kantor sekalian suruh bawain helm. Nggak ada. Nah, itu udah. Konsekuensinya jalan. Naik angkot. Selamat siang, Mas. Helmnya nggak standar tuh. Iya, nggak ada lagi. Nggak ada lagi? Iya, nggak ada lagi. Tau nggak helm SNI tuh yang kayak apa? Iya, tau. Standar basional Indonesia kan. Iya, yang kayak apa bentuknya? Iya. Bunyinya harus klik. Harus menutupi sini, sampai sini ya. Ya, kan tadi kan emang... Harus ada kacanya. Jadi keburu-buru. Soalnya kan, jadi batas ngawar nanti kan diwakuin. Jam ini ya, dibatasi. Jadi... Ya, nggak ada alasan ya. Kan bisa berangkatnya lebih awal. Jadi nggak buru-buru. Kan bisa kan minjem helm atau minta orang tua gitu. Oh, ini minjem. Seharusnya sih kalau mau berkendara harus dipersiapkan dari awal. Gimana atribut berkendara dengan baik dan benar saat berkendara di jalan raya. Hari ini saya maafkan. Tapi lain kali kalau kalian ketemu saya, pasti pakai helm kayak gini. Iya, nggak. Lihat aja ya. Pasti saya tindak nanti kalian. Disiplin. Nggak punya SIM. Kenapa? Masih ngulang. Oh, masih ngulang. Iya, sih ya. Kesulitannya di mana? Mungkin grogi. Grogi. Ngapain Pak berkendara kalau grogi? Namun bagaimanapun juga, apabila kita berkendara tidak bisa menunjukkan surat-surat kelengkapan seperti SIM dan STNK, dianggap pengendara tersebut tidak layak untuk berkendara di jalan raya. Ini spionnya udah nggak layak ya, Pak. Tolong diganti sama spion yang layak. Ini udah kayak gini. Kalau kena angin, enggak enak. Iya kan? Di saat yang bersamaan, tiba-tiba ada seorang pengendara yang memarkirkan motornya di pinggir jalan. Oleh petugas kami, akhirnya dipinggirkan. Namun, si pengendara tersebut marah-marah. Jadi ternyata si pengendara ini sebelumnya sudah dipinggirkan oleh petugas kami. Tidak. 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 Bapak tersebut memohon kepada kami untuk tidak ditilang. Karena motor tersebut merupakan motor pinjaman dan terburu-buru karena keluarganya yang sedang dioperasi. Sebetulnya, kalau tidak punya SIM itu peraturannya ya, SIM itu namanya surat izin mengemudi ya. Kalau nggak punya SIM, berarti tidak diizinkan untuk mengemudikan kendaraan dalam bentuk apapun. Itu maksudnya. Jadi, kalau misalkan Bapak kan sekarang nggak punya SIM nih di tilangnya, harusnya bukan STNK yang kita tilang, kendaraannya yang kita ambil. Kenapa? Karena Bapak tidak diizinkan untuk membawa kendaraan ini. Sebagai pengganti STNK-nya ini, sampai dengan tanggal sidangan telah ditutukan, inilah Bapak bawa surat merahnya ini. Dari kegiatan ini, kita bisa mengetahui ternyata masih banyak sekali para pengguna jalan yang tidak memiliki SIM dan STNK serta tidak memakai atribut kelengkapan berkendara. Dan untuk itu, operasi simpatik ini diadakan untuk membina dan memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk selalu tertib berlalu lintas di jalan raya. Karena keselamatan dan kelancaran berlalu lintas, berada di tangan kita sendiri, bukan di tangan kami.